Ini bisa untuk memikirkan banyak orang Yerusalem bukan yang kudus, hanya umat Tuhan yang boleh masuk ke sana Umat Tuhan yang mana yang bersungguh dan tidak najis Setelah kita langsung ingin tidak akan boleh masuk ke Yerusalem Maka itu, saya jujur kemarin pada derasih juga mengatakan bahwa Ayat-layat Alkitab dipakai untuk membela klaim Yerusalem sebagai Bukul Katis Kakak Padahal ini masalah politik, bukan masalah yang menandang Kemarin, persis kemarin, rame ya, saudara-saudara Lalu yang eksiskan pasti ditahun Beredar kabar dari tokoh kue, tokoh kue yang namang menuliskan Ucapkan sama kata Jadi yang namanya kue, aku benar-benar dikuliskan Maaf, tidak bisa untuk ada mati Maksudnya ngejaman saya saja, tokoh kue yang namanya Maaf, tidak bisa Sesudah berpaham Saya terima pesan itu pagi-pagi, di luar sepuluh Tidak ada, itu saya berpaham Saya berpaham Tidak ada, itu saya berpaham Terus saya berpaham Terus saya berpaham Terus saya berpaham Sesudah, tapi saya berpaham Tahu tahun 2017 ini Betapa Setidaknya saya Saya yakin Berpaham Terus saya berpaham Tidaknya dikuasai oleh Kekecewaan Kemarahan Kebencian Kecurigaan 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 Hanya oleh ispada Yang bersulat dengan Tidak hadis Yang boleh masuk Yerusalem Sebagai tanda Tuhan Telah memulihkan Yerusalem Apa bedanya Yang benar Sebenarnya kita juga punya Kecurigaan Bahwa itu Alamu cekurigaan Ibenarnya Kalau itu Kecurigaan Bahkan Sebenarnya Sebenarnya Krisen juga Sebenarnya Yang buru eksklusif Dan kemudian Klaim yang superior Menyinjir Kecurigaan Sudah Sudah berbewasas Sesuatu Tapi Itu Mungkin Maksudnya 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 Ada sesuatu dengan kita Sesuatu dengan manusianya juga Kembali Kenapa Sudah 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 KomenPor di 2017 Saya katakan Jadi Ya Saya Yakin banyak dengan kita yang terus-menerus dihasilkan, melalui sosial media, berita-berita tentang perkecahan kolektif, tentang kelompokan masyarakat, tentang bertumbuhnya kelompokan masyarakat, tapi mudah sekali tentang pendidikan yang lain, tidak melihat, tidak sendiri. Dan sekarang dengan jalan yang namanya sosial media, gampang sekali untuk bicara kebenaran kita. Ada yang tidak adil, kita viralkan saja. Ada yang mau beli bicara masuk ke lembasnya di foto saja, lalu kita viralkan. Ada yang impornya, kita report saja, kita blog, kita do-import, dan sebagainya dan sebagainya. Sudah, gak usah sekarang pergi ke dalam ustana, siapkan masing-masing, dan sebagainya, gak usah. Dan akibatnya kita terus bisa melihat keadilan, kebelianan dan sebagainya, tapi kembangkan. Dan akibatnya menjadi perat. Nah, ini saya mau mengajar kita untuk melihat baca-baca yang kita. Ini kita kisah ini, Yolimanas dan Sulat Tiblani. Ini bicara tentang keselamatan untuk rumah kalah, bicara tentang pemulihan, bicara tentang damai sejahtera, tapi dengan sulit penerbaca yang sama. Kitabnya saya, ini saya berkata-kata, kita berdini, ditulis untuk upah di sekarang dalam pembuangan, dan bagaimana mereka yang orang-orang buangan, orang-orang user ya, istilahnya pecuntan di dalam masyarakat, dibanggikan semangatnya, bahwa Tuhan akan membeli kembali. Kalian bukan pecuntan, kalian bukan barang buang, kalian bukan barang buang. Sementara, ini yang harus saya tulis untuk orang-orang, Kristen, yang hidup di dalam masyarakat imani. Masyarakat imani di sini, dalam arti, cara berpikirnya imani. Jadi, ada masyarakat setular, masyarakat barang, masyarakat imani, cara berpikirnya berusaha. Makanya, Yolimanas, Yolimanas yang bisa pakai di awal, menggambarkan manusia, sebagaimana orang helistik, orang imani, dan di sini bukan kebangsaan atau suku ya, seperti saudara-saudara dan iklis, tapi cara berpikirnya. Mereka melihat manusia itu seperti ini. Tubuh ini, kayak gunanya, cuma selong-selong. Yang penting itu adalah gnosis yang di dalam, perang. Dan bagaimana perang yang terus menyala adalah dengan yogos, dengan pertahuan. Ini bisa dimulai, ya. Coba, kalau misalnya ada orang yang terpelajar, yang suka berjumpul, suka berdiskusi, mawasannya luas, mestinya moralitasnya, prakternya, cara berpikirnya juga luas. Itu cuma mengaktifikan, ya. Yang mudah digunakan sempit, dan sebagainya. Bandingannya, misalnya ada orang yang tidak bisa baca tulis, informasi yang hanya disuapi oleh, ya, tangan orang lain, dan itu juga tidak bisa memprostek, lingkungan perguruan yang sempit, dan sebagainya. Tentu hal-hal yang isu-isu sedikit tadi sudah bisa membuat orang jadi aneh. Pengetahuan ada guna. Dan dikatakan tadi, Logos, pengetahuan, dan membuat perang itu menyala benar baik. Dan di situ orang sudah katakan, ya, saya tidak menentang keinginan kalian. Tapi yang mau saya katakan, Logos itu pada mulanya adalah firman. Dia adalah sumber kehidupan. Dan dia yang datang sebagai terakhir. Surat Ibrani. Bicara lain, ya. Kalau tadi dijenuhkan sebuah orang Kristen di alam Yunani. Surat Ibrani itu sebuah orang Yahudi yang jadi Kristen. Makanya tadi kita melihat banyak tipan ayat Alkitab dari perjanjian Allah. Yang menegaskan Yesus ini adalah anak Allah yang dijenuhi. Nah, kenapa saya lebih bukan Yesus yang mengatakan. Kalau Alkitab kita yang satu saja. Yang cuma 66 kitab. Bisa memiliki, bisa memberi ruang untuk berbagai perbedaan. Untuk beragam sudut pandang. Untuk hal yang bersama. Untuk sama-sama dihargai. Dan dalam tradisi adiksu lain. Untuk dibacakan. Tiap minggu. Dari perjanjian lama. Perjanjian lama. Dari Injil. Alkitab yang jualan. Untuk kitab ini saja. Bisa begitu. Kenapa kita manusia. Yang melihatkan jumlahnya. Tidak bisa. Menerima perbedaan. Alkitab ini sudah dikanonisasi. Ratusan tahun. Kita manusia masih berproses. Dan diterifikasi. Belum di uji benar. Kita belum terbukti selalu benar. Dan belum menuju. Dan selalu salah. Tapi betapa cepat. Kita merasa. Kita paling benar. Orang lain. Yang berbeda dari kita. Salah. Bahkan sesak. Dan betapa mudah. Kita memutus hubungan. Ketika ada. Tidak cocok. Itu. Karena saya tidak suka. Tidak cocok. Tidak berusaha 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 berusaha. Padahal hari ini tidak cocok. Besok mungkin cocok. Soal maka kita mungkin tidak satu selera. Tapi mungkin soal cuaca. Kita setuju. Kalau belum mungkin. Sebenarnya. Kita adalah manusia yang masih berpulsi. Maka. Di tengah dunia yang membutuhkan damai lebih dari sebelumnya. Padahal kita menjadi kesimpangan. Antara bicara tentang kebenaran. Yang memang kita. Keadilan. Kita perjuangkan. Tapi tidak merupakan kebaikan yang benar. Most of the times. The time is more important than the time. Dalam banyak kasus. Menjadi baik. Berkebaik hati. Lebih penting daripada benar. Saya berapa kali kalau menemahi orang. Bagi bentuk. Tidak bersuami. Masih-masih ngomot. Saya benar. Saya benar. Saya benar. Lalu orang yang taginya pasangan. Yang katanya saya mencinta. Bisa di sebuah musuh. Nanti dia boleh dikembangkan hati sama secara. Saya yang berhak. Kamu yang maju. Bisa di sebuah musuh. Terus. Belakang. Tidak mengenai. Tidak mengenai. Tidak mengenai. Tidak mengenai. Tidak mengenai. Tidak mengenai. Sampai sama dia Sudah-sudah saya jamin Rasanya tidak nyaman Rasa sakit itu Masih ada Bahkan Sekali melahirkan Selama kita belum berdamai Selama kita belum bisa Mengerjukan Damai dan kemulikan Kalau orang itu sudah dipanggil Tuhan Puluhan tahun yang lalu Rasa sakit itu pasti Oleh karena itu Jika itu tergantung pada kita Lupayakanlah Sudah-sudah Bukan berarti segera-gera Jadi ada orang yang semenang-menang Ada orang yang melindas Ada orang yang dia-dia Itu berdamai Itu berdamai Tetapi dalam perjuangan Untuk kebenaran Itu sepadan Tetap Jadilah orang yang Balik takit Dan semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi Anak-anak Allah Yaitu Mereka yang percaya Kita adalah Orang yang sudah menerima Tuhan Tugas kita adalah Penyelamatan Sudah-sudah Saya mau menerimakan Sebuah ilustrasi itu perlu Tapi rupanya Semalam Mereka sudah menerimakan Ilustrasi yang sama Nama apa itu Namanya Yang berdiri dari sati Sudah-sudah Ada Peristiwa yang terkenal Soalnya Kristus Tus 1914 Kejatan senjata Berkala Natal Ketika Perangunia Pertama Dari 1911 Atau 1911 Terjadi Perangunia Di Eropa Yang berkepanjang Inilah Natal Mereka masih berkepanjang Lalu kemudian Pimpinan-pimpinan Berkata Sudah-sudah Dari kelejatan senjata Yang sudah mengalasakan Natal Ya Oke Tapi yang benar jadi Tutup aja Sebelah sana Masih ada sniper Sebelah sini Masih ada Dari tempat Ternyata tidak mudah Untuk menaruh senjata itu Padahal Sudah-sudah Ini Natal Tentu kelejatan senjata Apalian dari Anas Tentu kelejatan senjata Tapi sembuh Dan sampai malam Natal Kalau lupa Tetap Masih berjaga-jaga Tidak bisa terang Sampai akhirnya Dari seorang Tentara Yang menaruh senjata Dia berdiri Tentara Senjata Suka kelihatan Lalu Dia Menyanyi Namun Namun Tetap Tetap Tentu kelejatan Tentara Ini sebenarnya Itu Tentu kelejatan Tentu kelejatan Tentu kelejatan Dan pelan-pelan Satu persatu Menaruh senjata Dan mereka mulai Menyanyi Dan Keliling Menyalakan Dan kemudian Orang-orang yang Ngobrol Tukeran Kompok Dan tukeran Bimu Dan sebagainya Sekarang Mungkin yang dikenalkan Untuk dunia satunya Dengan orang yang Pertama lagi Mau mulai Menaruh senjata Ya kebenaran Terakhir Dan terus Kita perjuangkan Kita gak berdiam Bimu Di paling Tidak 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 Saatnya Kita Meletakkan Senjata Kita Selamat 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 Selamat